Pemirsa striker unggulan timnas Indonesia Riki Yaakobi tutup usia akibat serangan jantung saat bermain sepak bola di ajang Trofeo Medan Selection, lapangan Senayan, Jakarta pada Sabtu 21 November 2020. Sebelumnya ada sejumlah kasus kematian pemain sepak bola saat beraksi di lapangan. Apakah benar olahraga khususnya sepak bola bisa picu henti jantung? Kita akan simak penjelasan dari rekan Bersi Wijaya. Silahkan Bersi. Vera dan Pemirsa sejatinya olahraga memberikan efek kebugaran dan kesehatan pada tubuh kita. Namun jika aktivitasnya terlalu berat maka hal ini bisa memicu serangan jantung. Ada sejumlah kasus kematian pemain sepak bola saat beraksi di lapangan. Kita akan lihat dari yang terbaru saja kita dengar kabar duka dari dunia sepak bola olahraga kita. Striker unggulan asal timnas Indonesia Ricky Yacobi meninggal dunia tanggal 21 November 2020 di usianya yang ke-57. Ia meninggal akibat serangan jantung saat selebrasi. Usai mencetak gol saat bermain dalam ajang Trofeo Medan Selection di lapangan Senayan, Jakarta Pusat. Nah, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2013. Pemirsa terjadi pada Seko Camara merupakan striker asal Mali Afrika Barat yang bermain untuk Liga Indonesia. Ia meninggal dunia di usia yang ke-28 tahun terkena serangan jantung saat melakukan persiapan latihan sepak bola sebelum bertanding bersama dengan klubnya waktu itu yaitu PBR Pelita Bandung Raya sebelum bertanding di Liga Lanjutan ISL Indonesia Super League. Selain Ricky Yacobi dan juga Seko Camara ada juga pemain sepak bola lainnya Eri Irianto asal Sidoarjo, Jawa Timur yang meninggal di usia yang ke-26 tahun. Setelah mengalami serangan jantung setelah bertabrakan dengan pemain lain saat ia bermain di Liga Persebaya melawan PSIM Yogyakarta. Dan ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong lagi. Tidak hanya pemain sepak bola di dalam negeri namun juga pemain sepak bola mancanegara juga ada yang mengalami kasus serangan jantung saat bermain bola di lapangan. Ya ini menimpa seorang pemain asal Brasil, Marcio dos Santos Silva yang terkena serangan jantung satu jam setelah mencetak gol. Pemirsa dengan adanya sejumlah kasus kematian pemain sepak bola yang sedang bertanding. Ini apakah artinya aktivitas berat, olahraga berat seperti sepak bola rentan untuk terkena serangan jantung? Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Berdasarkan hasil laporan Owen Anderson yang berjudul Heart Attack Risks Are Greater for Athletes Who Compete in Endurance Sport mengatakan bahwa olahraga dengan mobilitas tinggi seperti sepak bola sangat rentan terhadap penyakit jantung. Pesepak bola profesional bahkan lebih tinggi resikonya karena intensitas latihannya yang tinggi dan jumlah pertandingan yang ia jalani. Nah ini adalah kesimpulan dari laporan Owen Anderson. Pemirsa kita akan lihat mengapa ia bisa mencapai kesimpulan ini dalam penelitian yang ia lakukan. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Pada tahun 1999 Owen Anderson ternyata melakukan penelitian terhadap 38 atlet sepeda yang saat itu sedang melakukan ajang balap sepeda. Yang meneliti apakah dari 38 atlet ini ada kandungan enzim kardiak troponin. Nah sementara kandungan enzim kardiak troponin ini menandakan kondisi kerusakan pada otot jantung atau pertanda adanya serangan jantung. Jadi jika kondisi jantung Anda normal maka kandungan enzim kardiak troponin ini akan rendah. Namun jika ada kerusakan pada jantung Anda maka enzim kardiak troponin ini akan tinggi. Nah setelah ia melakukan penelitian tersebut ternyata hasilnya 13 pesepeda mengalami peningkatan kandungan enzim sebesar 34%. Dan resiko kerusakan pada otot jantung ini tidak hanya dialami oleh pemain sepak bola namun juga atlet lainnya yang harus memiliki kekuatan fisik seperti misalkan atlet sepeda, atlet lari, maraton, atau triathlon. Nah ini juga sangat berpotensi untuk terkena serangan jantung karena aktivitas jantungnya yang harus sangat kuat. Nah kita akan lihat pada slide berikut ini bagaimana mekanismenya seseorang ketika berorah laga dan ini bisa memicu henti jantung. Sebenarnya ada banyak penyebab seseorang bisa terkena henti jantung. Ada juga karena faktor keturunan ada penyakit jantung bawaan atau memang sudah ada riwayat jantung sebelumnya. Namun jika disebabkan karena olahraga, ini adalah mekanismenya pemirsa. Pertama ketika orang sedang berolahraga, maka mereka akan menghasilkan hormon adrenalin. Nah hormon adrenalin inilah yang akan merangsang denyut jantung seseorang menjadi lebih cepat. Sehingga jantung kita akan memompah darah yang membawa oksigen ke otak kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita. Nah bila terlalu berat, jantung akan bekerja lebih keras memompah darah. Jadi ketika kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang terlalu berat, maka jantung kita akan bekerja lebih keras untuk memompah darah yang membawa oksigen tersebut. Sebenarnya kondisi ini tidak apa-apa jika seseorang jantungnya kuat dan sehat. Namun jika seseorang memiliki masalah jantung, seperti ada gangguan irama jantung atau penabalan otot jantung atau telah memiliki riwayat penyakit jantung bawaan sebelumnya, maka olahraga berat bisa memicu henti jantung. Oleh karena itu ada sejumlah tips olahraga yang aman bagi jantung kita, pemirsa. Kita akan lihat dalam info grafis berikut ini. Yang pertama sebelum Anda melakukan olahraga, Anda harus ketahui kondisi fisik Anda. Apakah Anda sedang kelelahan, kurang istirahat, atau Anda mengalami pusing. Nah jika Anda merasa tidak mengetahui kondisi Anda, Anda bisa langsung cek ke dokter untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Anda untuk melakukan aktivitas berat. Nah ketika Anda mulai olahraga, mulailah dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu. Yang paling aman olahraganya bagi semua orang adalah jalan kaki. Ketika Anda sudah rutin jalan kaki, misalkan 10 sampai 30 menit per hari, barulah Anda bisa melakukan aktivitas yang lebih berat, seperti misalkan lari santai atau bersepeda. Tapi tidak boleh langsung tiba-tiba aktivitasnya berat, seperti bermain sepak bola atau berlari maraton, seperti itu. Jadi harus pelan-pelan supaya tubuh kita dan juga jantung kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas kita. Nah jika Anda telah memiliki riwayat penyakit jantung, Anda harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas berat. Karena Anda akan mendapatkan resep latihan yang sesuai dengan kondisi Anda. Dan saat ini pun akses untuk berkonsultasi dengan dokter juga lebih mudah dengan adanya teknologi. Kita bisa telepon atau WhatsApp ataupun ada aplikasi sejauh dokter tersebut mengetahui kondisi Anda dan bisa memberikan saran yang terbaik untuk Anda. Terakhir pemirsa kita akan lihat ada beberapa anjuran olahraga yang diberikan untuk masing-masing golongan usia. Jika usianya masih muda 5 sampai 17 tahun ini aktivitas fisiknya, kekuatan fisiknya masih sangat kuat, sehingga bisa olahraga 60 menit per hari. Aktivitasnya pun bisa sedang keberat, bisa yang menggerakkan seluruh tubuh ini diperbolehkan. Namun jika sudah beranjak ke usia 18 sampai 64 tahun, dianjurkan satu hari durasi olahraganya 30 menit dan bisa disesuaikan dengan kekuatan atau aktivitas fisik dari masing-masing individu. Bagaimana dengan lansia pemirsa? Nah lansia juga boleh berolahraga, namun durasinya 10 sampai 30 menit dan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Sebenarnya untuk lansia yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu misalkan jalan santai, bersepeda santai, pilates, yoga. Nah inilah yang disarankan untuk lansia. Dan mereka pun disarankan untuk selalu pantau denyut jantung, baik yang manual dengan cara memegang pergelangan tangan Anda, dihitung denyut jantungnya ataupun menggunakan monitor. Nah pemirsa semoga tips ini dapat berguna bagi Anda, Anda bisa melakukan olahraga yang aman bagi jantung Anda, terus jaga kesehatan kondisi tubuh Anda, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa pemirsa bahwa kerabat dan keluarga tersayang masih menanti kehadiran Anda selesai Anda berolahraga atau beraktivitas. Demikian Vera penjelasan saya, saya akan kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Bersi Wijaya atas pemaparan Anda.